Intro Keberadaan desa sentra pengrajin genteng tersebar di Kabupaten Magetan, Jawa Timur selama ini seolah tidak terpantau dari sorotan publik maupun pemerintah daerah sehingga terkesan terabaikan. Hal itu dibuktikan dengan kian berkurangnya keberadaan home industri genteng masyarakat yang menjadi ikon Magetan. Jumlah pengrajin semakin berkurang, kalah bersaing dengan produk genteng dari wilayah lain atau pabrik. Berdasar data di kantor disperindak setempat, saat ini ada sebanyak 8 desa sentra perrajin genteng di Magetan, dimana genteng milik para perrajin tersebut belum memiliki daftar standar SMI. 8 desa sentra perrajin genteng itu diantaranya, desa Gulun, Tanjung Sepreh, Ngariboyo, Bogorjo, Dukuh, dan saat ini tengah diperjuangkan produksi gentengnya untuk menyandang SMI. Dijelaskan Suwarno, kabit industri non-agro disperindak Magetan. Ditemui di rumah produksi genteng desa Tanjung Sepreh, Maus Pati, pihaknya berupaya keras mengangkat kualitas genteng asli Magetan, mampu bersaing dan memiliki label standar SMI. Saat ini tengah mendatangkan berbagai pakar genteng guna melihat sekaligus, menguji lab tanah liat bahan baku utama pembuatan genteng, agar perrajin bersemangat dan dapat bertahan dalam produksinya. Bagus juga, jadi sebelum kita laksanakan pelabian, ini kita labkan dulu hasilnya dari situ. Ternyata apa yang terjadi? Daya resapnya air ini masih 17 persen, jadi jauh dari standar nasional. Padahal SMI itu harus di bawah 10 persen, nah inilah yang kita benar. Berarti harapannya nanti ketika sudah SMI bisa bersaing dengan produk-produk lainnya? Bisa bersaing dan bisa dimanfaatkan proyek yang ada di Kabupaten Magetan. Jadi bisa bersaing dengan wilayah melayur, dengan gresik, dan lain-lain. Karena akhirnya setelah kita laksanakan pelatihan, dalam perjalanan ini banyak yang kita koreksi dari pelatihan. Jadi upangannya komposisi tadi, pasirnya itu sekian persen, pasir itu memang sangat dibutuhkan juga untuk menambah kekuatan. Terus komposisi tanah yang kandungannya kaolin itu sekian persen, sekian persen ini kita benar-benar kita matangkan. Kalau Magetan itu sampai saat ini masih ada berapa desa sih Pak yang masih menjadi produk? Sekitar ini kita di Mbogorjo, di Mbuko, di Ngariboyo, di Mbun, Tanjung Sepreh, ada sekitar kurang lebih delapan desa. Itu luar biasa banyak sih. Kalau ini nanti Tanjung ini menjadi percontohan, bisa masuk SMI, kemungkinan daerah-daerah lain akan bisa mengikuti akhirnya apa yang terjadi. Meningkatkan perekonomian masyarakat, utamanya dari... Dari Magetan, Tim Deputan, Garda TV Dari Magetan, Tim Deputan, Tidak Khadir,